Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat UHJ Banjar sahabat-sahabat UHJ Banjar kali ini saya akan berbagi kembali explore-explore youtube dashboard saya oke di video sebelumnya yang sudah saya upload sudah saya bahas tentang youtube subdesboard untuk ngecek kenapa subscribernya sudah full tidak bisa lagi ngesub ke teman baru kali ini saya akan utak atik lagi tentang support sub ada yang bertanya apakah dengan support sub itu nanti akan dimonetisasi ini adalah daftar subscriber kita yang mendukung kita yang bisa kita cek setiap saat bisa kita urutkan berjumlah subscriber terbanyak ke yang ter sedikit atau sebaliknya saya akan melihat dari urutan tanggal teman kita diterima oleh youtube sebagai subscriber kita jadi daftar disini sahabat-sahabat ini ketika teman kita muncul di notifikasi subscribe ataupun tidak ataupun dia berkata saya sudah subscribe disini tidak langsung muncul sahabat-sahabat ya ini buktinya ya sehari ini banyak yang subscribe ke saya dan angka subscribe saya di depan itu bertambah puluhan tapi yang masuk disini hanya dua nah kenapa jadi hanya dua karena untuk bisa tampil disini memerlukan waktu dari youtube menganalisis channel yang subscribe ke kita itu betul-betul penonton betul nonton video kita kah atau tidak ya sahabat-sahabat jadi perlu waktu tidak langsung klik subscribe teman langsung muncul disini itu mustahil tidak pernah saya temukan bisa lima jam baru tuh muncul disini nah ini yang dua nanti mungkin pukul besok nih mungkin besok pagi yang tanggal tujuh ini akan bertambah kemarin ini tanggal enam ini hanya empat orang nah hanya satu dua tiga hanya sampai sini ternyata pagi tadi itu bertambah sampai ini bertambah empat orang nah jadi youtube itu betul-betul menunggu waktu apalagi channel-channel baru yang seperti ini buatan baru ini ya ini sudah public subscriber sudah kalau masuk disini itu sudah jelas teman kita ini public subscriber bukan channel abal-abal kalau abal-abal tidak akan bisa disini subscribe dari hasil tembakan tembakan dari aplikasi tidak pernah akan muncul disini tapi munculnya di daftar hilang nanti saya perlihatkan nah itu ya sahabat-sahabat ini penting sekali untuk diketahui supaya kita jangan langsung menuduh teman belum subscribe subscribe ke kita oh katanya aku belum disubscribe nih kamu bohong nih subscribe saya tadi saya cek di dashboard saya tidak ada ya belum belum tentu kan siapa tahu teman kita kan memang baru saja subscribe baru beberapa jam atau mungkin sahabat kita itu tidak mempublic angka subscribernya sebab disini data disini memerlukan angka subscriber jadi kalau sahabat kita yang men-subscribe kita tidak public angkanya hanya public channelnya itu jangan mencari disini jangan memaksa jangan mengatakan dia belum subscribe ke kita ya sahabat-sahabat itu ingat sekali kita jangan sampai nuduh teman yang enggak-enggak nanti malah dia akan unsub betulan kepada kita kita kalau subscribe teman ya subscribe aja udah berkara teman kita membalas apa tidak itu nomor 12 bagi saya seperti itu ya saya tidak pernah cabut walaupun teman tidak men-subscribe balik kepada saya saya tidak pernah cabut kalau sudah saya lihat videonya sudah terlanjur saya tonton videonya dan videonya itu sudah memberikan informasi yang baik kepada saya seumur hidup akan saya subscribe kecuali memang youtube yang mencabut apa boleh buat atau saya salah klik saya salah tekan bisa aja kan namanya manusia nah sahabat apakah support shop itu aman dan bisa dimonetisasi saya jawab dengan logika disini ya saya jawab dengan logika saya disini ketika sahabat klik analitik maka akan keluar ini di rather ringkasan atau jangkauan bisa dipilih macam-macam oke saya akan pilih dulu yang 48 hari terakhir kita akan pilih selengkapnya nah ini adalah data subscriber saya 28 hari terakhir itu akan terbaca kita mau lihat apanya kita mau lihat apanya disini mau melihat sumber pendapatan atau status subscriber atau sumber subscriber nah sahabat ya jadi pembahasan saya disini aja youtube itu sudah membersihkan kita setiap hari setiap hari akan ada data yang disaring disini oke ada sumber subscriber kita itu dari mana saja itu semua terbaca oleh youtube sampai 48 jam terakhir sampai 1 tahun terakhir pun itu adalah data yang sudah bersih nah jadi youtube sudah memberikan fasilitas keamanan bagi sahabat dalam hal subscriber supaya jangan jadi permasalahan ketika di kemudian hari baik itu mau mengajukan monetisasi jadi permasalahannya tidak akan muncul masalah subscriber lagi akan saya pindah ke 1 tahun terakhir 365 hari dan di tanda dolar anda akan sudah timbul muncul contrengan untuk ajukan monet tinggal jam tayangnya saja lagi berapa yang mau diajukan nah ini kan sudah bersih ini ya nah sahabat bisa melihat tuh berapa yang hilang nah yang kita peroleh 5273 yang hilang ini adalah pembersihan dari youtube jadi teman-teman kita yang bot yang dianggap robot itu semua masuk disini nah halaman tontonan youtube yang betul-betul nonton video nah ada juga sih hilangnya ya nah kemudian yang diperoleh 3531 yang hilang dari tontonan halaman youtube 124 berarti sahabat-sahabat ya sahabat kita yang nonton di halaman youtube kemudian subscribe di video kita itu ada 124 yang dianggap tidak sah tontonannya selama satu tahun ini nah kemudian ada juga yang di halaman channel yang nontonnya di halaman channel ini 130 30 yang subscribe-nya ya nah jadi yang diperoleh itu 307 yang hilang 100 paro ya sahabat-sahabat yang hilang kalau sahabat dan subscribe-nya di halaman channel setelah nonton misalnya kan teman mundur nih keluar dari video mau masuk lagi kan nanti piu lagi lalu dia subscribe gitu kan setelah setelah nonton video teman kita keluar lalu masuk ke channel kita dia subscribe disini nih yang hilangnya separoh oke ya nah kita kembalikan aja yang baru ini kita yang lama kita utamakan nah jadi disini ya nah disini tadi oke kita kembali nah itu tadi ya sahabat nah jadi jangan kita subscribe disitu ya karena itu kan tampilan indikatornya bahwa kita sudah subscribe yang disitu tadi tadi nah ini ini tampilan orang yang sudah subscribe ke kita dan sudah kita subscribe balik gini kalau ini sudah saya subscribe balik nih gini ya nah ini kalau mau subscribe tidak bisa mau tidak mau ya tidak mau karena sudah penuh kecuali ada teman lama yang kita buang baru kita bisa subscribe lagi karena sudah seribu subscribe oke kita subscribe bagi teman lama oke sahabat-sahabat nah disini nih ya sahabat pahami disini teman yang sudah subscribe ke kita jangan jangan kita balas disini ini hanya indikator bahwa kita sudah membalas subscribe-nya dia ke kita atau tidak itu menghargai 10% ini ya dalam sirkulasinya kalau sudah semuanya di subscribe balik ya juga ada yang korban gitu kan mungkin kita subscribe kita ke teman akan hilang gitu jenis yang aktif khusus menonton bisa untuk subscribe semuanya oke kita lanjut sedikit lagi ya sahabat kita bahas nah jadi yang disini yang hilang banyak nih ini dianggap robot semua ya mengurangi jumlah pendapatan disini semua yang anda peroleh dari sub-for-sub view to view itu yang sudah masuk di analitik itu berarti sudah sah ya anda diterima ataupun tidak ketika mengajukan monetisasi jam tayangnya sudah 4 ribu kemudian subscribe-nya sudah seribu yang jadi pertimbangan bukan sumber subscriber anda dan view anda itu lagi tinggal yang ditinggau oleh youtube itu adalah video isi konten deskripsi video judul video suara video anda itu aja lagi yang akan dianalisis oleh youtube karena belum kan selama ini belum kalau ada yang re-upload belum tahu youtube atau isi dari konten kita itu melanggar juga youtube kan belum menganalisa youtube hanya menganalisa tontonan kita penonton kita subscriber kita oke sahabat terima kasih masih bersama saya mudah-mudahan ini berbembat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh